Intro 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 Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga atau KPRK Majelis Ulama Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional selama dua hari mulai dari tanggal 11 hingga 12 Februari 2024 kegiatan yang mengusung tajuk aksi Zero Stunting Gerakan Nasional Pencegahan Stunting Menyongsong Indonesia Emas 2045 tersebut dilangsungkan di dua tempat yaitu di Hotel Sari Pasifik Jakarta dan Istana Wakil Presiden Indonesia Saat dimintai keterangan, Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Haja Siti Marifa menyampaikan selain pembahasan sejumlah program prioritas fokus utama pembahasan dalam RAKORNAS tersebut ialah tentang penanggulangan dan penjagaan stunting di Indonesia yang nantinya hasilnya akan menjadi sebuah rekomendasi bagi pemerintah Indonesia Tema RAKORNAS kali ini adalah Gernas atau Gerakan Nasional Aksi Zero Stunting di dalam rangka penanggulangan stunting dalam Nyongsong Indonesia Emas 2045 Program-program yang dilaksanakan dalam RAKORNAS ini yang berkaitan dengan stunting tentu saja juga membahas program-program prioritas dan unggulan KPRK baik itu di pusat dan daerah dan selain itu di dalam pembahasan RAKORNAS ini karena materi stunting ini juga kita tidak hanya bicara soal kesehatan tetapi juga pendidikan kemudian juga bicara soal ketahanan keluarga dan ketahanan ekonomi yang merupakan ekosistem di dalam pencegahan dan penanggulangan stunting Sementara itu Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga Prof. Haja Amandi Lubis menegaskan dengan tema utama mengenai penanggulangan dan penjagaan stunting pihaknya berkomitmen untuk membantu kerja-kerja pemerintah dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka menghilangkan angka stunting di Indonesia Maka kita berkomitmen untuk membantu pemerintah dan masyarakat semua untuk menghilangkan stunting dan juga memberikan wawasan agar kita bisa bergerak di seluruh wilayah Indonesia bagaimana membantu memperbaiki gizi dan juga membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan perhatian Nah program KPRK selalu berwawasan untuk membela perempuan, remaja dan keluarga tapi bukan hanya itu, anak dan lansia juga kita perhatikan Rekornas tersebut diikuti oleh 22 perwakilan KPRK se-Indonesia secara luring dan sejumlah perwakilan KPRK lainnya secara daring serta dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'arf Amin Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadisadikin Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Marsyudi Syuhud serta jajaran pengurus KPRK MUI lainnya Terima kasih telah menonton